Intro Perkembangan teknologi makin hari semakin canggih saja. Bahkan kabarnya sebentar lagi masyarakat akan segera menikmati fasilitas taksi terbang pertama di Indonesia. Taksi terbang ini diberi nama Ehang 216 yang diimport oleh Prestige Image Motor Cars. Rudi Salim selaku Presiden Direktur Prestige Image Motor Cars menjelaskan kendaraan itu masih dalam proses perizinan. Dan taksi terbang itu ditargetkan bisa melakukan demo tahap pertama pada Oktober mendatang lho pemirsa bis update. Lalu kira-kira seperti apa sih taksi terbang ini? Berikut beberapa fakta taksi terbang kecanggihan teknologi pertama yang telah hadir di Indonesia versi bis update. Taksi terbang Ehang ini akan diuji coba pada bulan Oktober 2021 mendatang di Pulau Bali. Hal ini diharapkan mampu membawa nilai positif untuk sektor wisata di Bali. Dan mampu membawa nama teknologi hingga kelas internasional karena lebih mudah serta ramah lingkungan. Taksi terbang Ehang merupakan kendaraan udara otonom atau Autonomous Aerial Vehicle diproduksi oleh Guangzhou Ehang Intelligent Technology Co. Ltd yang berbasis di Cina. Taksi terbang dengan model Ehang 216 dengan muatan maksimum 220 kg menggunakan bahan bakar listrik 100%. Dengan baterai yang dapat diisi dengan tegangan hingga 220 volt atau 380 volt dengan waktu pengisian 1,5 jam. Ehang 216 memiliki 16 baling-baling dan 6 lengan yang bisa dilipat sehingga efektif menghemat area parkir karena hanya memakan lahan seluas 5 meter persegi dengan tinggi 1,77 meter dan lebar 5,61 meter. Soal performa, taksi terbang ini diklaim bisa mencapai kecepatan maksimum 130 km per jam serta dapat menempuh jarak penerbangan 35 km dalam waktu 21 menit dan ketinggian yang bisa dicapai yakni sekitar 3.000 meter. Harga taksi terbang Ehang 216 masih di bawah 10 miliar rupiah namun belum pasti karena masih dalam tahap perhitungan oleh Rudy. Namun untuk harga sewa sendiri, Prestige Image Motor Car selaku importir dan operator Ehang belum menentukan tarif sewa resminya. Namun jika dihitung secara kasar, tarif sewa Ehang diklaim lebih murah dari tarif transportasi udara lainnya. Hal yang luar biasa dari taksi terbang ini adalah tidak menggunakan pilot karena dioperasikan secara jarak jauh melalui sistem kendali yang berada di darat. Wow luar biasa sekali ya. Bagi Anda yang mungkin ingin segera mencobanya, harap menunggu ya. Ini kalau kita mau berhenti atau sudah sampai ketujuan, nggak bisa ngomong kiri bang, tapi harus turun bang ya. Nggak, tapi ini semua kan otomatis begitu. Nah, tapi kita benar-benar menantikan kapan kita bisa menikmati fasilitas taksi terbang seperti informasi tadi. Mudah-mudahan ini juga bisa mengurai kemacetan di berbagai kota besar di Indonesia. Baik, selamat siapa Mirsa, apa kabar semuanya? Kembali lagi, saya Ridanu tentunya bertemu dengan Anda di BIS Update. Seperti biasa, setengah jam ke depan kita akan ngobrol banyak tentang bisnis dan ekonomi up-to-date spesial. Untuk Anda sekali lagi ya. Langsung saja ke informasi selanjutnya, yaitu mengenai bisnis kuliner yang katanya memiliki peluang bisnis yang cukup cerah. Apa ya kira-kira? Berikut informasinya untuk Anda. Seiring berjalannya waktu, tidak sedikit inovasi jajanan yang kini mulai bermunculan. Salah satunya yang saat ini sedang diminati ialah brulebom. Yap, sekilas bentuk dari brulebom ini mirip dengan bitterbolen. Punya cita rasa gurih dan meleleh di setiap gigitan. Tak heran jika brulebom ini disukai oleh banyak orang. Jika dilihat sekilas, brulebom memiliki bentuk mirip bitterbolen. Camilan gurih khas Belanda. Namun, isian dari brulebom terbilang berbeda dari bitterbolen. Tak hanya cocok dijadikan camilan, Brulebom ini juga bisa kalian jadikan sebagai ide usaha loh pemirsa. Cara membuatnya cukup mudah dan bahan-bahannya tak sulit dicari. Jika Anda tertarik untuk memulai membuka usaha di bidang kuliner, brulebom bisa menjadi salah satu solusinya. Dan berikut bis update akan memberikan tipsnya untuk Anda. Untuk pembuatan dimsum sendiri, Anda membutuhkan bahan yang berkualitas, serta semua bahan pendukungnya dalam keadaan yang layak untuk dikonsumsi. Mencari bahan baku untuk membuat brulebom sangat mudah, karena di pasar maupun supermarket Anda dengan mudah menemukannya. Bahan-bahan yang Anda butuhkan dalam pembuatan brulebom antara lain, tepung terigu, keju mozzarella, daging giling, bawang putih, dan bawang bombay yang sudah dicincang halus, susu cair, pala bubuk, lada bubuk, butter, garam, tepung roti, telur, dan air matang. Cara pembuatannya, pertama-tama panaskan butter, kemudian tumis bawang putih dan juga bawang bombay sampai harum. Kemudian masukkan daging giling, masak sampai berubah warna. Setelah itu, masukkan tepung terigu, lalu aduk cepat sampai merata. Berikutnya, masukkan pala bubuk, lada bubuk, garam, kaldu jamur, keju, dan juga susu. Aduk adonan sampai merata, kemudian masak hingga matang. Usahakan keju yang dicampurkan juga dalam kondisi larut ya. Setelah matang, angkat, kemudian diamkan sebentar sampai dingin. Selanjutnya, kocok telur dan air, lalu ambil adonan sebanyak 15 gram. Isi dengan keju. Bentuk bulat, masukkan adonan ke dalam telur, lalu baluri dengan tepung roti. Ulangi tahap ini sebanyak dua kali sampai adonan habis. Tahap selanjutnya, masukkan brule bomb ke dalam freezer selama 10 menit agar tepung roti menempel sempurna. Terakhir, goreng brule bomb dengan minyak sampai matang dan warnanya kuning kecoklatan. Sajikan brule bomb selagi hangat dengan saus sambal dan mayonaise. Bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis brule bomb, dengan lancar hendaknya selalu mempromosikan bisnis yang dijalankan. Dengan sering melakukan promosi, maka bisnis brule bomb yang dijalankan akan mudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Cara promosi yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan bisnis Anda bisa dilakukan dengan banyak cara seperti yang saat ini lagi ngetrend di kalangan pebisnis adalah melakukan promosi menggunakan media sosial. Jangan lupa tentukan harga dari produk yang akan Anda pasarkan. Menentukan harga juga harus sangat selektif, karena dengan harga yang terjangkau, akan banyak konsumen yang tertarik untuk membeli produk yang Anda jual. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis brule bomb? Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat ya pemirsa. Tentunya pada saat kita mencobanya, itu di dalam mulut itu meledak. Nah, ini juga kalau misalnya memang meledak dan rasanya enak, dijamin penjualannya juga bisa juga meledak. Syaratnya adalah tentunya harus enak atau lezat dan sehat. Baik, kita lanjut ke informasi lainnya. Kalau tadi kita berbicara dunia kuliner, mungkin dekat dengan Anda dan gampang sekali untuk bisa dilakukan, ditiru, dan dilaksanakan begitu. Tapi sekarang kita akan melihat bagaimana kalau kita berbisnis dengan beternak musang. Apakah sulit atau mudah? Kita langsung saja lihat informasinya spesial untuk Anda. Di tengah pandemi COVID-19, hampir semua orang mencari kegiatan lain untuk memenuhi rasa jenuh saat tidak adanya aktivitas di luar rumah. Mulai dari mengembangkan hobi bercocok tanam, memelihara ikan hias, beternak burung, hingga budidaya musang yang ternyata memiliki omset yang sangat menjanjikan. Musang sendiri merupakan mamalia yang aktif pada malam hari atau nocturnal. Bukan hal baru jika hewan yang satu ini memang memiliki nilai bisnis yang tinggi karena kotoran yang dihasilkannya, yaitu berupa biji kopi yang sangat terkenal kenikmatannya atau yang biasa dikenal dengan nama kopi luar. Namun beberapa orang hanya memelihara musang untuk dijadikan hewan peliharaan atau mengikuti kontes. Jadi ini contoh kotoran luarnya ketika dia makan biji kopi. Masih biji kopi karena dia tidak punya. Setelah itu kami jemur dulu untuk memastikan ini benar-benar kering dulu. Terus kami rendam pakai air panas kurang lebih 3 jam. Ini yang setelah dicuci pakai air panas. Terus ini kami kupas lagi karena biji kopi itu punya 3 kulit. Pertamanya yang warna merah kayak gitu, terus kulit keduanya yang kayak gini. Setelah itu kami kupas lagi. Terus ini kami cuci lagi dengan air panas, terus kami sangrai di depan. Jadi itu untuk proses penyangraiannya kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Jika Anda tertarik untuk memelihara atau beternak musang, hal pertama yang harus diketahui adalah untuk apa sebagai penghasil kopi atau peliharaan. Karena tidak semua jenis musang dapat menghasilkan kopi luak berkualitas, hanya jenis pandan, bulan, binturung, atau akarla yang menghasilkan kopi berkualitas. Pertama, pilih indukan jantan dan betina yang berkualitas untuk breeding atau ternak dengan ciri memiliki umur yang cukup serta sehat. Disarankan memilih betina dengan usia yang lebih tua karena ketika dalam proses breeding, peran betina penting. Lalu, masa perkenalan antara jantan dan indukan, baik dalam kandang yang sama atau terpisah. Setelah proses perkenalan dengan cukup, maka masuk ke dalam proses perkawinan yang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Perlu diketahui bahwa proses ini tidak selamanya berhasil, maka perlu kesebaran yang ekstra. Jika betina berhasil hamil, maka proses selanjutnya adalah pemisahan antara si jantan dan betina. Masa kehamilan hingga melahirkan, setiap musang berbeda-beda, tergantung jenisnya, namun rata-rata masa kehamilan musang kurang lebih selama 3 bulan. Saat hamil dan melahirkan, musang betina harus diberi makan yang bergizi dan perlu diingat untuk tidak melakukan kontak dengan anak musang guna mencegah indukan tidak mau menyusui anaknya. Proses ini hampir sama dengan hewan lainnya. Yang perlu dilakukan adalah apakah indukan mau merawat anaknya atau tidak, karena tidak menutup kemungkinan betina tidak ingin merawat anaknya, sehingga perlu perawatan lain untuk bayi musang. Harga musang saat ini juga beragam, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah, semua tergantung jenis dan kualitas musang. Dia termasuk jenis carnivore, dan nanti itu harganya murah sekitar 150-300 ribu. Itu yang liar ya. Kalau untuk yang braiding sekitar 600-700 ribu lah. Kemudian lanjut ke musang pandan. Musang pandan harganya sekitar 350 untuk yang liaran, kemudian untuk yang hasil ternak sekitar 500, itu baby usia 2 bulan. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis ternak musang? Semoga tips ternak musang versi bis update ini cukup membantu ya. Dunia kuliner Nusantara saat ini terus menciptakan peluang-peluang kuliner yang unik dan baru. Atau kuliner legendaris disulap menjadi kuliner dengan mengikuti zaman yang tentunya banyak digemari berbagai lapisan masyarakat. Nah, dengan adanya berbagai inovasi baru dalam bidang kuliner ini, terdapat banyak sekali peluang usaha di bidang ini. Salah satunya toast bread atau roti panggang. Kuliner ini berupa sandwich dengan isian topping yang berbeda dengan isian sandwich lainnya. Waralaba toast bread juga bisa menjadi peluang bagi yang tertarik memiliki bisnis kuliner viral. Toast bread menjadi salah satu jajanan premium yang diminati khususnya kaum milenial. Bisnis franchise merupakan peluang usaha bagi seseorang yang menggunakan ide, brand, logo, sumber daya, dan proses dari seseorang franchiser secara legal. Konsep bisnis ini sangat menguntungkan apalagi bagi pelaku bisnis pemula yang ingin cepat sukses. Maka waralaba atau franchise bisa jadi pilihan solusinya. Sebab, manajemen bisnisnya telah terbangun dengan matang dan resiko bisnisnya pun lebih kecil. Bahkan sebagian franchiser memberikan pinjaman dana kepada para franchisnya. Strategi bisnisnya pun sudah teruji bertahun-tahun sehingga lebih efektif. Bis Update telah merangkum beberapa daftar waralaba toast bread kekinian yang bisa jadi referensi Anda. Eat Toast, roti panggang kekinian yang membuka peluang bisnis franchise dan menghadirkan usaha dengan mengusung konsep sandwich dengan topping pilihan. Benefit yang didapat diraih ketika bergabung menjadi mitranya, yaitu usaha seumur hidup, bebas royalti, dan ada beberapa pilihan paket usaha yang terjangkau. Modal paket usahanya mulai dari 8,5 juta rupiah, sudah termasuk booth, alat masak premium, raw banner, neon box, dan neon LED. Menggunakan roti dan topping berkualitas premium, eToast menawarkan beberapa pilihan menu yang bisa dijajal. Mulai dari Basic Toast, Thai Toast, Cheese and Ham, Barbecue Toast, Extra One, dan Extra Two. Untuk menu Basic Toast, harga pokok penjualannya sebesar 10.600 rupiah, sedangkan harga jualnya adalah 15.000. Jadi laba yang didapatkan adalah 4.400 rupiah. Maka analisis usahanya, apabila dalam sehari terjual sebanyak 70 porsi, pendapatan perharinya mencapai 1.050.000 rupiah. Dengan ini, maka laba yang bisa didapatkan dalam sehari adalah 308.000 rupiah, sehingga laba per bulannya mencapai 7,7 juta rupiah. Sure, menawarkan usaha wara laba toast bread dan kopi susu. Bisnis 2-in-1 ini adalah produk makanan siap saji, dengan konsep Grab & Go. Mereka menyediakan paket franchise senilai 14 juta rupiah all-in, yang sudah termasuk fasilitas seperti cup, mixer, timbangan, boot 120x60x80, roll banner, daftar menu, scrap sandwich, dan lain-lain. Selain itu, Sure juga memberikan bonus wajan pemanggang, lid sealer, manual cup sealer, aeropress coffee, dan bahan baku awal. Perkiraan balik modalnya hanya cukup pemakan waktu 2-3 bulan saja. Proyeksi tersebut diperkirakan dengan berdasarkan rata-rata penjualan per bulan sekitar 1.500 hingga 2.000 pack. Yang berikutnya adalah 5 warna. Mereka menawarkan kemitraan dengan modal 7,9 juta rupiah. 5 warna toastnya terdiri dari isian telur, sosis, saus, selada, dan topping seperti krim susu, keju, nutella, atau isian manis lainnya. Pilihan menu-nya mulai dari base manis hingga gurih. Dengan harga paket yang ditawarkan, Anda sudah mendapatkan fasilitas terlengkap mulai dari peralatan sampai bahan baku awal. Itu dia pemirsa, itu dia pemirsa bisnis roti kekunian yang mungkin bisa jadi ide bisnis Anda saat ini. Bagi Anda penggemar buah-buahan, pasti tidak asing lagi dengan jambu kristal. Buah dengan tekstur daging renyah, manis, serta tanpa biji menjadikannya salah satu buah yang banyak digemari masyarakat. Jambu kristal juga dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, diantaranya adalah mengobati dan juga mencegah saryawan, baik untuk sistem pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit, sebagai sumber antioksi, dan menjaga kesehatan mata. Harga pasaran jambu kristal antara 20 hingga 25 ribu rupiah per kilogram. Tak heran, semakin banyak orang yang mulai tertarik untuk membudidayakan buah ini. Oleh sebab itu, Bis Update telah merangkum cara budidaya jambu kristal untuk Anda. Sebelum membudidayakan jambu kristal, Anda perlu tahu terlebih dahulu syarat tumbuh buah ini. Di mana, jambu kristal suka hidup di lingkungan beriklim tropis dengan kelembapan sekitar 70 hingga 90 persen, memiliki tanah lempung bertekstur liat dan agak berpasir dengan pH rata-rata sekitar 4,2 hingga 8,2. Namun jika tidak ada, jambu kristal juga bisa tumbuh di dalam pot atau polybag. Setelah itu, pilihlah bibit unggul dengan ciri batang kuat, tidak kerdil, daun rimbun, serta tidak terdapat penyakit atau hama. Untuk pemula, disarankan memilih bibit dari proses cangkok atau okulasi dengan tinggi sekitar 50 hingga 100 cm. Karena memiliki kualitas yang lebih menjanjikan dibandingkan bibit yang dikembang biakan dari biji. Untuk proses tanam, Anda bisa siapkan lahan yang telah diberikan lubang selama 2 minggu sebelum bibit ditanam. Tambahkan pupuk pada sepertiga bagian lubang dan biarkan selama 3 hari hingga bibit jambu kristal ditanam. Siram hingga tanah lembab, namun sirkulasi air tetap terjaga. Untuk menghasilkan buah yang berkualitas, Anda perlu memperhatikan jambu kristal dengan cara disiram sebanyak 1 kali sehari di cuaca panas. Pastikan daerah sekitar akar tetap lembab. Bila sedang musim penghujan, penyiraman bisa dihentikan, asal daerah akar masih lembab. Pemberian pupuk bisa diberikan saat bibit tanaman mencapai usia 3 bulan, baik menggunakan pupuk kompos maupun pupuk kandang. Cabut gulma atau rumput-rumput untuk memastikan pohon tumbuh dengan kuat. Jangan biarkan pohon berbuah terlebih dahulu dalam 1 tahun pertama. Lakukan pemangkasan pada pohon agar pohon tidak tumbuh lebih dari 2 meter. Hal ini dilakukan agar pohon lebih produktif ke samping dan memudahkan proses pembukusan buah. Masa panen jambu kristal terdiri dari 2 masa, yaitu prapanen dan panen. Masa prapanen adalah, sebelum dilakukan panen buah, buah yang sudah muncul sebaiknya dibungkus terlebih dahulu. Pembungkusan buah ini ditujukan untuk melindungi buah dari serangan hama dan penyakit. Pembungkusan buah dapat digunakan dengan 2 cara, yaitu menggunakan plastik maupun penggunaan kertas. Masa panen Yaitu proses panen yang sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Hal ini disebabkan karena trik matahari dapat mempengaruhi kondisi buah yang dipanen saat itu. Buah juga harus ditaterapi saat proses pengangkutan. Bila perlu juga, diberikan kertas agar kondisi buah tetap baik dan tidak memar, yang bisa membuat buah lebih cepat membusuk. Nah itu dia pemirsa beberapa tips budidaya jambu kristal versi Beast Update. Semoga dapat memberikan inspirasi ya. Selamat mencoba! Ya sekarang ini berbisnis sesuatu yang mempunyai manfaat kesehatan, mempunyai peluang yang cukup baik ya, jambu kristal. Dan tayangan berikutnya juga, ini kita akan melihat budidaya dari bawang merah yang selain dipergunakan untuk bumbu dapur, juga mempunyai manfaat kesehatan yang tidak harus banyak kita pelajari begitu ya. Namun sayangnya informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saatnya saya Adi Danu pamit dari Anda semua, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menghindari keramaian. Dan tentu saja tetap saksikan Beast Update yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 12.30, waktu Indonesia Barat tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Banyak pakar sejarah dunia mengatakan, tanaman bawang merah telah digunakan oleh bangsa Mesir I pada tahun 3200 sebelum masehi, dan zaman Mesir II sekitar tahun 2700 sebelum masehi. Hal ini dibuktikan dengan temuan-temuan arkeolog berupa patung-patung dan tuku-tuku yang melukiskan bentuk bawang merah tersebut. Bawang merah dikenal sebagai bumbu masak utama di dunia, selain itu bawang merah juga dapat dikonsumsi sebagai pelengkap sajian makanan, seperti bawang goreng, acar, ataupun bagi yang menyukainya dapat dikonsumsi secara mentah. Nah, dengan sejarah panjang dan pangsa pasar yang luas, peluang bisnis dari tanaman yang dikenal dengan nama berambang ini pun sangat menjanjikan. Namun yang menarik, tanaman bawang merah ini ternyata dapat kita budidayakan di lahan terbatas seperti halaman. Seperti apa budidaya bawang merah rumahan ini? Selengkapnya dalam Miss Update hari ini. Sebelum langkah ke cara menanam bawang merah di rumah, tak salah bila kita harus mengenal profil tanaman ini. Bawang merah memiliki nama lain Allium Cepa, akar tanaman ini berbentuk serabut dengan kedalaman 15-30 cm, sehingga bentuknya bercabang dan tak perlu kedalaman bidang tanam. Batang tanaman disebut diskus, bentuknya mirip cakram tipis berukuran pendek sebagai melekatnya mata tunas dan juga akar. Dengan ciri-ciri tersebut, bawang merah dapat tumbuh di daerah didataran rendah dan sangat cocok di negara beriklim tropis seperti Indonesia. Tanaman bawang merah sangatlah kaya manfaat bagi tubuh manusia. Apabila dikonsumsi secara rutin, tanaman berbau tajam ini dapat menghambat perkembangan sel-sel tumor maupun kanker, menyembuhkan luka tenggorokan, anemia, batuk, mengurangi gijala gangguan pernafasan, hingga menjaga daya tahan tubuh atau sistem imun pada manusia. Memang pada umumnya, tanaman bawang merah ini diproduksi dalam skala besar pada lahan yang luas di berbagai wilayah oleh petani di Indonesia. Salah satu sentra produksi terbesar dengan kualitas terbaiknya adalah Kabupaten Brebes. Namun, di era modern seperti ini, bawang merah ini dapat ditanam di lahan yang sempit dengan media polybag yang memanfaatkan halaman depan atau halaman belakang rumah tergantung tempat tinggal yang Anda tempati. Berikut cara menanamnya. Pertama, masukkan tanah yang telah digemburkan ke dalam polybag sebanyak dua cetok tanah. Setelah itu, masukkan bawang merah yang sudah dipotong tipis ujungnya atau sekitar seperempat bagian pada ujung umbi seluruhnya. Masukkan ke dalam proses pemumpukan, diberikan sebanyak satu cetok untuk pupuk kompos, kemudian disiram air. Setelah tanaman berusia satu hingga dua minggu, boleh diberikan pupuk kembali. Untuk tips, hindari tanaman hias dari curah hujan dengan intensitas tinggi karena dapat merusak tanaman. Letakkan tanaman bawang bawah di halaman dengan cukup sinar matahari dan berikan jarak antar tanaman. Nah, bagaimana pemirsa di rumah? Mudah bukan?